Terasa sangat hangat dan kompak, begitulah hal yang dirasakan ketika tim Kopi Tubruk memasuki gedung Camerwell United Community Center pada hari Sabtu 25 Januari 2014 untuk menghadiri acara tahunan Kawanoa, warga Minahasa, Nado, yang sudah sangat lama menempati Victoria. Acara dimulai dengan santap malam sempat berkumpul melepas rindu. Kawanoa merupakan perkumpulan warga Minahasa yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati Victoria. Hal tersebut membuktikan bahwa rasa Indonesia tidak pernah terkikis meski berada di tanah rantauan. Setelah selesai menyantap makan malam, acara dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Bapak Irfan Bukhori, mewakili Konsul Jenderal Melbourne yang berhalangan hadir. Dalam pidatonya, beliau berterima kasih kepada warga Kawanoa yang selalu aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Indonesia di Melbourne. Pertemuan Kawanoa pada kesempatan ini dihadiri oleh Kawanoa Sydney, Brisbane, Darwin, Adelaide, dan Victoria, walaupun mereka terpisahkan oleh waktu dan tempat, tapi mereka tetap solid dan kompak. Selain itu, pertemuan Kawanoa kali ini juga terasa sangat istimewa karena dihadiri oleh Ibu Mika, Duta KSD, Kawanoa Sedunia. Beliau memamparkan secara singkat beberapa kegiatan KSD dalam satu tahun kembali. Dalam acara Kawanoa kali ini juga, Panitia mengajak para anggota Kawanoa untuk membantu para korban banjir bandang di Manado. Acara ditutup dengan bernyanyi dan berdansa bersama. Maju terus Kawanoa. Tim Kopitubluk.com melaporkan dari Melbourne. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi bersama saya, Reman Melandi. Saat ini saya ada di tengah-tengah acara Kawanoa, yaitu komunitas Manado di Melbourne. Saat ini di sebelah saya, saya bersama dengan Ibu Mika. Ibu Mika merupakan Duta dari Kawanoa Sedunia atau biasa disingkat dengan KSD. Sekarang kita mau bertanya tentang apa itu KSD kepada Ibu Mika. KSD itu suatu organisasi sosial. Karena kita Kawanoa ya, tentu di Minahasa. Tapi kalau di Minahasa, sudah ada yang komplain di Manado. Dia bilang mesti Sulawesi Utara. Jadi bisa ke Samer, bisa ke Bolmong juga. Tujuan kita bukan hanya khusus untuk memberi bantuan-bantuan berupa makanan. Tapi kita juga berusaha untuk memberi bantuan di dalam bidang pendidikan. Jadi membantu pemerintah supaya SDM di Kawanoa bisa lebih terangkat lagi ya. KSD sendiri itu pusatnya ada di mana Bu ya? Pusatnya ada di California, LA. Dan ketua umum adalah Bapak Jerry Rombot. Saya di situ sebagai ketua satu dan duta keliling untuk Kawanoa Sedunia. Kalau mau berkontribusi atau kalau nggak jadi anggota KSD, itu ada kriterianya nggak Bu? Bisa, jadi anggota bisa ya. Kita punya program yang satu dolar sebulan. Kita ada anggota sudah lebih dari 10 ribu ya. Untuk di Melbourne? Sudah seluruh dunia. Seluruh dunia di Facebook. Di Facebook itu ya. Melbourne salah satu. Nah itu sudah 10 ribu lebih. Nah kalau itu efektif nanti ya program itu sedolar sebulan, Nah kita hitung aja kalau 10 ribu, 10 ribu orang menyumbang 1 dolar per bulan, 10 ribu dolar berarti per bulan. Itu kan teorinya mudah-mudahan aja bisa jalan ya. Dan kita sudah buktikan di saat ada musibah seperti ini di Menado, saya juga langsung lapor ke ketua umum. Saya bilang cepat buka inbox supaya kita menghimbau untuk mengumpul dana. Dan kita terkumpul sampai tanggal 21 itu 60 juta. Kalau Ibu Bikir ini udah yang keberapa kali Ibu ke Melbourne? Melbourne yang kedua kali. Menurut Ibu gimana nih komunitas Kawanoa di Melbourne? Melbourne. Kawanoa di Melbourne saya lihat mereka tidak banyak, tetapi mereka kompak. Dan di Melbourne itu cuma ada satu Kawanoa. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka itu cukup solid. Oke, Sebagai terakhir ada pesan-pesan buat Kawanoa di Melbourne? Saya mau pesan untuk saat ini terutama karena kami mempunyai musibah di Menado ya. Bagi siapa saja yang ingin menyumbang, silakan menyumbang ya. Dan pesan saya, ya seperti yang sudah berkali-kali disampaikan oleh rekan-rekan saya, tadi Pak Luki juga sudah sampaikan, kalau bisa seperti bahasa Menado, Torang Samuabah Saudara ya, baku-baku sayang, tidak saling bersaing untuk, yang hal negatif boleh bersaing, tapi dalam hal positif, dan setiap kali pertemuan pasti ada perbedaan pendapat. Itu sudah jelas di mana saja pasti. Tetapi kita berusaha di setiap perbedaan pendapat itu, kita minimis supaya jangan dibawa ke arah negatif, apa ya, Pakatuan dan Pakalawiran.